Jangan menilai sesuatu hanya dari penampilan luarnya saja. Istilah ini juga bisa diterapkan untuk beberapa hewan yang selama ini dianggap menjijikan oleh sebagian besar masyarakat. Berikut ini hewan-hewan yang terlihat menjijikan namun ternyata menyimpan segudang manfaat. Ulat Sutra Tak selamanya ulat hanya menjadi hama. Nyatanya ulat yang satu ini justru malah bisa mendatangkan rupiah bagi yang memeliharanya. Ulat ini mampu menghasilkan benang sutra. Bahkan di beberapa negara ulat sutra dimasak dan dimakan sebagai camilan atau hidangan. Ulat sutra juga dianggap sebagai makanan yang bergizi karena mengandung protein, lemak, dan serat. Cacing Tanah Sesuai dengan namanya, cacing tanah banyak ditemukan di dalam tanah yang lembab. Bentuknya yang panjang dengan tekstur tubuh yang lunak membuat siapapun yang melihatnya merasa jijik dan geli. Namun, siapa sangka selain untuk menyuburkan tanah, cacing tanah ternyata juga sebagai antibakteri. Sehingga tidak heran jika cacing tanah dapat digunakan untuk mengobati penyakit tipez yang sudah diekstrak dalam bentuk tablet. Lintah Di dalam bentuknya yang menjijikkan, ternyata ada jenis lintah yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan. Menggunakan lintah sebagai terapi telah cukup lama dikenal dan dipraktekan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Liur lintah mengandung protein dan jad anti pembeku darah. Bahkan terapi lintah dipercaya dapat membawa banyak manfaat. Berikut beberapa di antaranya, menyembuhkan dan menjaga kesehatan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka. Belatung Belatung dianggap sebagai binatang yang menjijikkan, tapi tidak bagi tim medis. Bagi tim medis, belatung dapat digunakan sebagai penyembuh luka. Penyembuhan luka dengan menggunakan belatung disebut Magot Depredement Therapy atau MDT. Caranya, dengan memasukkan belatung ke bagian yang terdapat luka, dan secara otomatis, belatung akan memakan jaringan luka pada bagian yang terluka. Untuk kebutuhan medis, belatung yang dibudayakan di laboratorium dalam keadaan kondisi steril.